Kali ini si kecil akan belajar tentang bangun ruang prisma segitiga. Seperti apa sih bangun ruang prisma segitiga itu? Yuk mams, bantu si kecil memahami bangun ruang prisma segitiga. Simak materi belajar di rumah hari ini ya. Tuliskan sifat-sifat bangun pada gambar di samping. Bangun ruang tersebut adalah bangun ruang prisma segitiga. Sifat-sifat yang dimiliki adalah Pertama, memiliki alas dan atas berbentuk segitiga, yaitu segitiga ABC dan DEF. Kedua, memiliki lima sisi. Tiga sisi tegak berbentuk segitiga, dua sisi alas, dan sisi atas berbentuk segitiga. Ketiga, memiliki sembilan rusuk. Rusuk tegaknya sama panjang. Keempat, memiliki enam titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga dengan tinggi 12 cm dan panjang sisi alasnya 14 cm. Hitunglah volume prisma tersebut jika diketahui tinggi prisma adalah 50 cm. Untuk menemukan volume prisma segitiga, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Pertama-tama, hitung luas alas berbentuk segitiga dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi atau setengah dikali 14 dikali 12. Hasilnya 84. Pertama-tama, hitung luas alas berbentuk segitiga dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi atau 1 per 2 dikali 14 dikali 12. Hasilnya 84. Kemudian, untuk menemukan volume, hitung 84 dikali 50. Hasilnya 4200 cm³. Berarti volume prisma tersebut adalah 4200 cm³. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.